Orang yang lulus ujian itu adalah orang yang memiliki iman dan amal sempurna. Apa itu iman dan amal sempurna? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya keyakinan kita harus sempurna. Tidak boleh ternoda sedikitpun. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Satu cerita yang menarik yang terjadi ketika wabah kumfi terjadi. Diberitakan ada salah satu seorang. Apa itu? Nur Hasan namanya. Dia meninggal dunia ketika tisabilillah dimukuluh. Semua orang mengatakan karena memang ada pidato Pak Gubernur. Dia katakan bahwasannya ini terdampak COVID-19. Kita tidak ingin memperdebatkan itu. Karena perdebatan itu memang dilarang. Tetapi yang menariknya adalah ketika ini dikatakan positif COVID-19. Maka kemudian seluruh orang-orang yang pernah hubungannya. SOP-nya harus kemudian diisolasi. Ada 24 orang yang diisolasi di Masjid Agung Atakwa. Tidak boleh keluar. Yang di luar tidak boleh masuk. Maka ketika diisolasi selama 14 hari itu dilakukan tes. Rapid tes namanya. Dua kali. Dan subhanallah Allah kuasa. Selain Allah tidak kuasa. Ada Ustaz Sulaiman namanya. Ini orang yang hari-hari menemani. Ustaz Nur Hasan ketika sakit. Dia yang menggendong. Dia yang membawa ke rumah sakit. Dia yang memanfaat. Pokoknya intinya dia tidur makan sama-sama. Sampir sebuah orang mengatakan ini pasti kena nih. Pasti turun-turun. Karena ceritanya kan begitu. Ceritanya nih, konflik ini lebih hebat daripada malikat maut. Begitu. Malikat maut saja kalau mau ngasih ke orang yang mau meninggal. Mau cabut nyawa. Itu kan harus ada tanda-tanda. Misalnya salah satunya nih. Ada uban, tumbuh di jenggot. Dan sebagainya. Tapi subhanallah ini Ustaz Sulaiman dites dua kali. Dan kawan-kawannya 24 orang. Tidak ada satupun yang positif. Semuanya negatif. Tetapi tidak berapa lama kemudian. Ditemukanlah juga ada yang terkena COVID-19. Yang kerja di satu bank daerah di Provinsi Mugun. Di salah satu pimpinan bank. Terkena COVID. Maka kemudian diisolasi di rumah sakit. Dirawat. Istrinya kena. Anaknya kena. Positif semua. Dan tidak berapa lama kemudian. Si suaminya yang bank tadi sembuh. Sekarang dinyatakan sembuh. Jadi saya ingin katakan bahwasannya. Hidup dan mati itu ada pada genggaman orang. Tidak maju. Tidak maju. Betul kita harus waspada. Betul kita harus hati-hati. Tapi jangan sampai kemudian. Iman kita hancur. Amal kita hancur. Maka cerita ini. Menginspirasi kita bahwasannya. Benar. Allah janjikan. Di mana satu kampung. Satu masjid. Satu negara. Ada usaha agama di masjid itu. Ada musawarah agama di masjid itu. Maka masjid itu. Kampung itu. Negeri itu. Dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akan diturunkan musibah balak bencana. Di satu negeri. Di satu masjid itu. Maka Allah akan halau. Itu balak musibah bencana. Dan di mungkulu. Telah kami saksikan dengan mata kepala saya sendiri. 24 orang kurang lebih. Yang sama-sama. Tidur sama-sama. Makan sama-sama. Bahkan jamaah. Disabililahnya. Ustaz Ur Hassan itu. Yang dari Lampung. Tidak satu orang pun. Yang juga terkena. Jadi mereka sudah dikembalikan ke Lampung. Dites di Lampung. Tidak ada satu pun yang positif. Inilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hari ini kemudian kita seakan-akan menangstikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ini yang perlu diluruskan.